Selamat berjumpa kembali dengan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari ini Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa Allah Bapak kami sungguh bersyukur untuk bagi hari yang Tuhan berikan hari ini Dan betapa rindunya kami Tuhan menyapa kami dengan firmanya Urapi pakai hambanya dalam kelemahannya sehingga firmanmu sungguh menjadi bagian kami Dalam nama Yesus Amen Firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita hari ini diambil dari Amsal 3 ayat yang ke-16 Yang berbunyi umur panjang ada di tangan kanannya Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan Sekali lagi umur panjang ada di tangan kanannya Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan Sejauh demikian firman Tuhan kita yang berbahagia Yang mendengarkannya memelihara melaksanakan dalam hidup kita hari lepas sehari Shalom Selamat ulang tahun bagi bapak ibu saudara saudari yang berulang tahun hari ini Minggu ini atau bulan ini Pasti senang setiap kita mengingat dan merayakan hari ulang tahun kita top Benar saudaraku setiap tahun kita pasti merayakan ulang tahun kita Tapi walaupun kita bertambah umurnya Tapi sebenarnya juga ya umur kita juga ke depannya pasti apa Pasti berkurang Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Apa yang kita ingat jika kita mendengar kata ulang tahun Hadiahnya kah? Pestanya kah? Lilin-lilinnya kah? Atau teman-temankah? Sahabat-sahabat kah? Atau keluarga kita? Atau ibadahnya? Atau pestanya? Benar saudaraku Hari ulang tahun adalah hari istimewa Apalagi saat kita kecil Beda dengan yang di desa ya Belum tentu merayakannya Tapi biasanya orang yang di kota Anak-anak pasti senang merayakannya Tapi setelah dewasa dan berkeluarga Ya selain dua keluarga mungkin ada orang yang merayakannya Melalui makan bersama keluarga dan juga dengan sahabat-sahabat Dan biasanya setelah berumur 50 tahun 60, 65, 70, 75, 80 tahun Oleh anak cucu di Gagas Setelah juga mungkin pesta ulang tahun Untuk ayah, untuk kakek neneknya Dan juga untuk orang-orang yang dicintainya Dan biasanya dibuatlah juga ungkapan syukur Atau ibadah, ungkapan syukur Sembari juga melakukan berbagai pesta Tapi harus kita akui Saat umur kita juga semakin tua Keadaan tubuh kita juga semakin apa? Semakin merosot Walaupun firman Tuhan katakan Sepatutnya ya tubuh rohani kita seharusnya Semakin hari dibaharui dari sehari Sehingga semakin kuat untuk tidak tawar hati Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Harus kita akui Setiap kita merayakan ulang tahun Dan diadakan ibadah-ibadah ulang tahun Para pengkokbah biasanya Mengkokbahkan firman Tuhan ini Dan kita mendengarnya demikian Umur panjang ada di tangan kanannya Di tangan kirinya Kekayaan dan kehormatan Tiga kata yang sangat didampakan oleh banyak orang Termasuk saya dan Anda tentunya Yakni umur panjang Kekayaan dan kehormatan Dan tiga kata ini rupanya Sangat-sangat luar biasa Dan juga didampakan banyak orang Tapi rupanya saudaraku Tiga kata yang luar biasa Ini dampakan banyak orang ini Menurut firman Tuhan Ini adalah bonus Bonus dari Tuhan Sesuai dengan buah tawari 1 ayat 11 Dan ayat 12 yang berbunyi Berfirmanlah Allah kepada Salomo Oleh karena itu yang kau ingini Dan engkau tidak meminta kekayaan Harta benda Kemuliaan Atau nyawa pembencimu Dan juga tidak meminta umur panjang Tetapi sebaliknya Engkau meminta kebijaksanaan Dan pengertian Untuk dapat menghakimi umatku Yang atasnya aku telah mengerjakan Merajakan engkau Maka kebijaksanaan Maka kebijaksanaan Dan pengertian itu Diberikan kepadamu Selain itu Aku berikan kepadamu Kekayaan Harta benda Dan kemuliaan Sebagaimana belum pernah ada Pada raja-raja sebelum engkau Dan tidak akan ada pada raja-raja Sesudah engkau Saudara-saudara Yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Salomo mengungkatkan Bahwa Yang lebih utama Yang lebih patut kita Minta Di dalam hidup kita Bukan umur panjang Sebenarnya Kekayaan Dan juga kehormatan Karena ada Yang lebih hebat Lebih utama dari itu Yaknya apa? Hikmat Sehingga Orang yang sudah mendapatkan Hikmat Adalah orang yang Berbahagia Itu dalam ayat 13 Dan luar biasanya Orang yang Mau mendapatkan Hikmat Itu Tidak harus Sulit Tidak harus Bersusah Seperti yang kita bayangkan Firman Tuhan katakan Cukup dengan apa? Takut Akan Tuhan Dalam Amsal 1 Ayat 7 dikatakan Takut Akan Tuhan Adalah Permulaan Pengetahuan Maka Sekali lagi Saudaraku Umur panjang Kekayaan Dan Kehormatan Adalah Bonus Dari Kebahagiaan Hikmat Karena Takut Akan Tuhan Selain itu Tuhan juga Memberikan Bonus Lainnya Yaknya apa? Masa depan Yaitu Hidup Bahagia Dan juga Sejahtera Ayat 17 Ditambah lagi Bonus Lain kepada apa? Sekitar Kita Dimana Kita akan menjadi Seperti Pohon yang menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Sehingga setiap Orang yang Memegang kita Akan mendapatkan Kebahagiaan Ayat 18 Betapa Luar biasanya Betapa Hebatnya Dan Bahagianya Rupanya Orang yang Takut Akan Tuhan Itu Tidak hanya Mendapatkan Hikmat Tadi Tapi juga Ada Purus Umur Panjang Kekayaan Dan Kehormatan Bahkan Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Sudara-sudara Yang dikasihi Di dalam Kristus Yesus Untuk itu Setiap Kita Dipercayakan Tuhan Lagi Satu Tahun Umur Kepada Kita Mari Kita Semakin Bersyukur Semakin Memuliakan Tuhan Atas Hidup Karunia Yang Tuhan Anugerahkan Kepada Setiap Kita Mari Kita Sadari Bahwa Ulang Tahun Kekayaan Dan Kehormatan Adalah Bonus Dari Tuhan Karena Kita Takut Akan Tuhan Sehingga Tuhan Memberikan Hikmat Kepada Kita Sebagaimana Dikatakan Oleh Musa Hikmat Dan Juga Kebijaksanaan Yang Tuhan Berikan Itu Kepada Kita Kita Gunakan Untuk Apa Untuk Menghitung Untuk Meneliti Hari-hari Yang Tuhan Berikan Itu Secara Bijaksana Apakah Kita Gunakan Dengan Baik Untuk Memuliakan Tuhan Untuk Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Sudaraku Mari Kita Setiap Ada Ulang Tahun Dalam Hidup Kita Mari Kita Menghitung Hari-hari Kita Penuh Dengan Bijaksana Mari Kita Jadikan Momen Ulang Tahun Kita Atau Tiap Hari Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Kita Men Evaluasi Diri Dan Membawa Diri Kita Semakin Dekat Dan Takut Kepada Tuhan Supaya Kita Boleh Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Tuhan Yesus Memberkati Kepada 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 Terima kasih.